Halo semua, salam rahayu teman-teman, ini saya sedang membuat bekal ya, bisa juga untuk lauk, nah langsung aja mari kita membuat mie kuning untuk bekal Ini adalah 200 gram wortel, 200 gram sawi hijau, 200 gram sawi putih, 1 batang daun bawang, sudah dipotong-potong dan diiris-iris dan juga sudah dicuci bersih Nah ini sayurannya, sekarang kita akan iris-iris bumbunya, 5 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah, kita iris-iris Lalu sekarang kita didihkan air, setelah airnya mendidih, ini kurang lebih 2 liter air ya, tambahkan 1 sendok makan minyak, lalu masukkan 400 gram mie kuning Atau mie telur 4 keping ini ya Kita didihkan selama 2 sampai 3 menit Setelah 3 menit kita angkat Kita sisihkan terlebih dahulu Kita panaskan sedikit minyak, lalu masukkan bawang putih dan bawang merah irisnya Tumis sampai wangi Nah setelah warnanya berubah ke coklatan, masukkan wortelnya Tumis wortel sampai layu Dan bawang putihnya makin mateng Lalu masukkan sayurannya Sawi, daun bawang dan kubis atau kol Tumis sampai layu Setelah sayurannya layu Seperti ini ya, terutama wortelnya itu harus sudah mateng Baru kita masukkan mie kuningnya Tambahkan 4 sendok makan kecap manis 1 sendok teh lada bubuk Dan 2 sendok teh kaldu bubuk Kita aduk Nah ini posisi kompornya mati ya Kita matikan dulu kompornya Lalu kita aduk, saya aduk pakai tangan Biar rata Nah kalau sudah rata ya Bumbu dan kecapnya Kita nyalakan kompornya Lalu kita masak Selama kurang lebih sekitar 3 menit ya Dengan api sedang saja Kita aduk, aduk, aduk Kita ratakan bumbunya Agar rasanya Sama ya Menyebar Sambil diurei-urei ya Nah seperti ini Jangan lupa kita tes rasa Cobain dulu Udah enak banget Ini saya aduk kurang lebih 3-4 menit ya Terakhir sebelum dimatikan kompor Saya tambahkan 1 sendok makan Minyak wijen Kita ratakan Nah sudah rata Kita matikan kompornya Nah ini siap Kita masukkan ke wadah ya Ini untuk bekal Anak sekolah Untuk kerja juga Bekal kerja Bisa juga untuk lauk di rumah Nah ini cukup mie saja ya Saya tambahkan telur Dan sayuran Atau bisa juga Mie nya dikombinasi Dengan nasi putih Telur Dan juga lalap timun Nah teman-teman Ini praktik Banget Terutama anak-anak Suka banget ya Demikian resep kali ini Salam kuliner Nusantara Endes Sura Endes Manyus Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa